Halo teman-teman info fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan saya selalu. Saya Ence Chin, dan hari ini saya akan sharing tentang koleksi lensa yang terbaru dari Sigma, yaitu Eye Series. Eye dalam koleksi lensa ini bermakna identity, iconic, dan instinctive. Lensa-lensa Eye Series ini dibuat oleh Sigma untuk kamera mirrorless full frame. Tersedia dalam dua jenis mount, yaitu Sony E-Mount dan juga Leica L-Mount. Jadi teman-teman bisa pasang ke misalnya Sony Alpha 7 III yang full frame, karena lensa ini sudah mencakupi bidang sensor full frame, dan juga bisa dipasangkan ke kamera-kamera APS-C, misalnya Sony A6000-an. Nah, tapi kalau kita pasang ke APS-C, berarti ada crop factor sebesar 1,5 kali, sehingga kalau kita pasangkan misalnya lensa ini 24 mm, akan menjadi ekvivalen dengan 36 mm, kalau kita bandingkan dengan di kamera full frame. Oke, kita langsung saja tinjau dari desain fisiknya. Karena lensa-lensa Eye Series ini memiliki persamaan dari desainnya, yaitu mengadopsi desain yang perpaduan dari antara lensa film yang klasik dengan lensa yang modern. Ya, artinya adalah lensa-lensa Eye Series ini semuanya memiliki aperture ring, seperti lensa-lensa film di zaman dulu, sehingga kita bisa mengganti bukaan langsung memutar ring di lensanya. Contohnya seperti lensa 24 mm ini, saya bisa ganti dari f3.5 ke f2.2 dan juga ke auto. Kalau lensa-lensa yang lainnya, seperti 65 mm dan 35 mm, saya bisa ubah dari f2. Lensa-lensa Sigma Eye Series ini memang bukaannya tidak seperti lensa fix yang lain, yang mungkin bukaannya sampai f1,an. Tapi, saya bisa mengerti bahwa Sigma itu lebih memprioritaskan ukuran dan juga kualitas dari lensanya itu sendiri. Jadi, teman-teman juga bisa mengharapkan kualitas gambar yang dihasilkan oleh lensa-lensa Eye Series ini bagus di bukaan berapapun, mau bukaan yang paling besar, maupun bukaan yang kecil. Dari desainnya sendiri, juga modern, yaitu sudah mendukung autofocus. Teman-teman juga bisa pasang ke kamera-kamera modern, seperti kamera mirrorless full frame ini yang 24 MP, atau misalnya kita mau pasang di kamera full frame yang resolusi lebih besar, seperti 47 MP, atau bahkan 60 MP, tetap bisa mendapatkan hasil kualitas gambar yang baik. Yang unik dari lensa Eye Series ini adalah magnetic lens cap ini. Ini sesuatu yang baru di jajaran lensa Sigma, dan baru pertama kali mungkin ya di semua lensa yang ada, yang saya tahu. Nah, ini kalau kita mau tutup lensanya, ini kita tinggal tempelkan saja, dan kita tidak perlu khawatir kalau misalnya lens capnya bisa lepas, karena dia cukup kuat kalau kita goncang-goncang gini atau kita lagi jalan, ini tidak akan terlepas. Nah, untuk melepasnya kita tinggal tarik saja, ini sudah terlepas seperti ini. Selain itu, aksesoris yang lain yang tersedia untuk lensa ini yaitu lens hood-nya. Jadi, setiap lensa diberikan lens hood yang memang khusus untuk lensa tersebut. Dan ini bagus kualitasnya itu dari metal, jadi dari logam, bukan dari plastik. Jadi, tidak gampang misalnya pecah kalau misalnya kita jatuh atau terbentur. Tapi sayangnya, saat saya memasang lens hood, dan kemudian juga magnetic lens cap ini, saya menemukan agak susah untuk melepaskan magnetic lens cap ini dari lensanya. Tapi untungnya, Sigma itu juga menyediakan lens cap yang seperti biasa ya, yang sistem jepit. Nah, bagi teman-teman yang mungkin tidak suka magnetic lens cap ini, bisa menggunakan lens cap yang biasa, yang dari plastik ini. Oke, kita langsung bahas saja lensa-lensa Sigma I Series ini satu persatu. Yang pertama adalah lensa Sigma 24mm f3.5. Lensa ini ukurannya sangat kecil ya, dia panjangnya kurang lebih hanya 6 cm, beratnya 230 gram, dan juga bukaannya f3.5. Memang bukaannya tidak terlalu besar, tapi dia punya keunggulan, yaitu dia bisa fokus cukup dekat, untuk close focus. Ya, perbesarannya mencapai 1 banding 2, jadi kita bisa bilang ini setengah makro ya, udah kayak lensa makro lah, bisa cukup dekat dengan subjeknya. Jadi, dia cocok untuk berbagai aplikasi, misalnya kita mau foto benda-benda kecil, seperti mungkin fotografi, dia juga oke, dan juga biasanya populer untuk video juga, misalnya kita yang suka bikin vlog, karena lensa ini selain bisa fokus dekat, tapi dia juga cukup lebar ya, jadi kita bisa menunjukkan, di mana kita berada, jadi pemandangan atau setting di belakangnya itu, terlihat lebih jelas. Selain itu, 24mm di full frame, biasanya sangat populer juga, untuk landscape fotografi. yang kedua, yaitu lensa 35mm f2, lensa ini sedikit lebih besar dan berat, daripada yang 24, yaitu beratnya 325 gram, tapi kalau dipasangkan di kamera full frame, ini termasuk lensa yang lumayan ringkas juga menurut saya, dan lensa 35mm di full frame, itu biasanya disebut lensa yang general purpose, jadi artinya lensa ini bisa dibuat foto apa saja, biasanya mau travel, mau street photography, dan sebagainya, tapi sayangnya dia tidak bisa fokus dekat, seperti yang 24mm ini, dan kalau kita pasang 35mm di APS-C, itu akan menjadi sekitar 52mm, itu sama dengan standar lens, atau normal lens, yang kita bisa pakai biasanya untuk potret, misalnya. Nah, tapi lensa 35mm ini memang, di dunia kamera mirrorless, itu pilihannya banyak sekali, dari Sigma sendiri ada 35mm f1,4, f1,2, kemudian juga ada dari Tamron f2,8, dan juga dari Sony 35mm f1,8, tapi bedanya, yang Sigma ini menurut saya build quality-nya bagus, karena ini dari metal, kemudian ada aperture ring-nya juga, dan kemudian lensut dan manetik lens cap, itu yang mungkin membedakan, dan kualitasnya sendiri juga tidak kalah, alias sangat tajam ya, di f2 maupun di bukaan-bukaan yang lain. Lensa yang ketiga, yaitu Sigma 65mm f2. Mungkin teman-teman saat mendengar lensa ini, mungkin merasa cukup aneh, karena jarang sekali memang ada lensa yang berjarak vokal 65mm. Tapi saya mendapati lensa ini sangat cocok untuk keperluan potret fotografi. Kadang-kadang kita mungkin merasa 85mm atau 100mm atau 135mm itu mungkin terlalu sempit, maka 65mm ini bisa menjadi alternatif, karena kita masih bisa mendapatkan pemandangan di mana subjek atau model itu berada. Dan saat saya mencoba, memang saya merasakan kualitasnya sangat bagus, baik di f2 maupun yang bukaan yang lain. Dan saya mendapati juga bokeh atau latar belakang blur-nya sangat bagus. Jadi menurut saya, lensa ini tidak kalah dengan lensa-lensa yang bukaan besar, yang lebih besar, dan juga lebih mahal. Kebetulan, lensa ini juga pernah dicoba oleh YCZ, jadi kita dengerin dulu pendapat dia saat mencoba lensa ini. Halo, saya YCZ. Hari ini saya ingin menceritakan pengalaman saya menggunakan lensa Sigma 65mm yang dipadukan dengan A7 Mark III. Di awalnya saya itu ada di studio, saya menggunakan satu lampu, side light, supaya ada kesan dramatisnya, kemudian saya pakai mode monochrome, yang saya dapati waktu itu saya menggunakan F2, bukaan terbesarnya dia. Ketika si Louis ini agak ke samping, saya melihat mata sebelahnya itu tajam memang, tapi yang sebelahnya itu langsung blur. Cuman saya berpikir, saya pengen membuat yang benar-benar kayak tajam semuanya gitu, akhirnya saya menggunakan di 5,6. Dan saya mendapat hasilnya itu sampai ke pore-porenya itu tajam sekali. Masih di studio, saya mulai bereksperimen dengan warna ya. Pertama yang saya pakai itu warna merah, warna biru, saya pasang di kanan kirainya dia bagaimana warnanya, kemudian saya mendapat terbilangnya pic, yang benar-benar picture itu yang cool ya. Karena ada permainan warna dan nggak terlalu monoton kesannya. Waktu itu saya juga sempat ada kayak, oke cuman merahnya doang atau cuman birunya doang, tapi saya pikir kayaknya nggak ada gradasi warna yang menarik gitu. Kemudian saya juga ada pakai hijau sama biru gitu. Di belakangnya dia saya kasih warna biru, kemudian di depan dia saya kasih warna hijau gitu. Kemudian ada juga yang saya pakai hijau, biru, sama merah. Di belakangnya saya kasih warna merah, kanan kirainya hijau dan biru. Kemudian ada juga yang saya pakai, ini saya taruh cahayanya semuanya di depannya dia. Di depannya dia ada merah, biru, hijau langsung di depannya dia. Dan itu saya mendapatkan nuansa, cahaya, kemudian rasa feel yang berbeda juga pada saat itu dan cukup menarik saat saya lihat-lihat. Setelah dari studio, saya kemudian keluar ruangan dan saya menggunakan bukaan yang sangat besar. Di sini adalah F2, maksimalnya dia. Saya melihat itu ketajamannya di F2 itu sangat memuaskan sekali. Kemudian blur-nya juga sangat mulus. Dan yang belum saya bahas dari tadi adalah autofocus. Autofocus-nya saat saya pakai, Louis bergerak ke kiri, ke kanan, itu eye-tracking-nya masih sangat cepat sekali. Kemudian saya itu foto sekitar 4 jam kemungkinan, ada dari jam 1 sampai jam 4 atau jam 5, saya lupa. Tapi saya merasa tidak memberatkan, karena ini sangat compact sekali. Untuk lensa yang full frame, itu sangat kecil ya saya bilang di sini. Dan itu sangat enak jika kita bawa kemana-mana. Sekian dari pengalaman saya, semoga dapat membantu buat teman-teman yang ingin cari lensa full frame, kecil, compact, dan bagus sekali. Kembali lagi ke Pak Ence. Sebenarnya ada satu lensa lagi yang termasuk eye series, yaitu lensa Sigma 45mm f2.8 yang sayangnya tidak ada di sini. Tapi kita sudah mencobanya di Sigma FP. Nah, saya mendapati lensa 45mm f2.8 itu juga asik banget. Memang lensa itu bukan didesain untuk menghasilkan gambar yang sangat tajam di f2.8-nya. Tapi saat saya coba, saya senang sekali dengan bokehnya yang menurut saya sangat halus dan rendering secara umum. Dan ukurannya juga kecil, kurang lebih setara dengan lensa yang 24mm ini. Dari tadi kita sudah ngomongin tentang kelebihan-kelebihan lensa eye series. Apakah ada kelemahannya? Ya, tentu saja. Pertama adalah bukaan dari lensa-lensa ini tidak terlalu besar. Kedua adalah kalau kita pasangkan ke kamera full frame dan kita pakai bukaan terbesarnya, kita akan mendapatkan ada sedikit vignette, yaitu ujung-ujung agak sedikit gelap. Dan kalau kita pasang lensa 24mm, ini termasuk lebar, mungkin kita akan dapat sedikit distorsi. Yang keduanya sebenarnya masalah ini bisa dibetulkan dengan menggunakan software Adobe Lightroom. Soal autofocus-nya, saya merasakan lensa-lensa eye series ini cukup. Terutama untuk subjek diam, misalnya subjek potret, atau still life, atau pemandangan, dia autofocus-nya cepat dan tidak berisik. Tapi menurut saya, autofocus-nya juga tidak bisa dibilang sangat cepat. Jadi kalau untuk subjek yang bergerak sangat cepat, seperti olahraga, saya pikir tidak begitu cocok. Secara umum, saya sangat menyukai lensa-lensa Sigma eye series ini karena ukurannya kopek dan build quality, baik casing-nya maupun optik-nya, ini menurut saya sangat bagus. Selain itu, semua lensa Sigma itu masih dibuat di pabrik Aizu di Jepang. Dan sudah splash proof dan dust. Jadi teman-teman bisa menggunakan lensa-lensa ini di kondisi cuaca yang kurang baik. Mudah-mudahan informasi yang saya sharing hari ini bisa bermanfaat dan sampai ketemu lagi di review berikutnya. Bye-bye!